Saya bantu waktu sekalian yang saya hormati Tentu kita semua sejak dibukanya masa pendaftaran tanggal 3 sampai tadi malam jam 16 Tanggal 16 jam 24 00 Pendaftaran calon beserta pemilu 2019 sudah ditutup Dan sebagaimana kita tahu ada 27 partai politik calon beserta pemilu 2019 yang sudah mendaftar sendiri di KPU Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan disini terkait dengan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Baik di proses pendaftaran yang ada di KPU RI maupun penyerahan berkas keanggotaan dan KTP di Kabupaten Kota Indonesia Sebagian besar data sudah kita terima tetapi memang karena prosesnya diperpanjang untuk memperbaikan berkas atau penyerahan berkas oleh KPU Yaitu 1 kali 24 jam maka proses ini masih ongoing ya Masih beberapa data disini yang sifatnya laporan sampai semalam bisa jadi sekarang sudah bergeser lagi Misalnya di satu daerah sudah terpenuhi syaratnya atau belum gitu Nah sebagaimana kita ketahui dalam BKPU nomor 11 tentu pendaftaran verifikasi dan penetapan partai politik ini Harus dilalui melalui tahapan pendaftaran penelitian administrasi dan verifikasi faktual Sebagai satu kesatuan proses ya yang nantinya akan sama-sama kita awasi Nah hal baru yang menjadi cadangan kita adalah penggunaan SIPOL yang kemarin sudah kita ingatkan potensi-potensi yang butuh jalan keluar Ini diakui atau tidak secara lisan kita sudah ngomong ke KPU adalah juga hasil masukan dari kita Yang kita sampaikan soal emergensi exit Baru satu tahapan pendaftaran sudah bertabur surat edaran Ada dua surat edaran yang ini sebenarnya sebagiannya adalah Apa menganulir dari surat edaran sebelumnya Misalnya pemberkasan yang di surat edaran 580 itu harusnya disampaikan di masa akhir pendaftaran Kemudian dijelaskan lagi untuk dijadikan jalan keluar Ya itu bisa diperpanjang 1x24 jam Dari sisi kami tentu pengingat dini yang kami sampaikan itu terbukti bahwa jangan sampai hal teknis dalam proses pendaftaran ini Kemudian mengganggu dan juga akhirnya membuat adanya surat edaran-surat edaran Kalau ini bisa diterima lebih awal ketika kami menyampaikan Maka sebenarnya sudah bisa diatur dalam teknis di surat keputusan KPU yang mengatur bagaimana proses pendaftaran dilakukan Nah secara umum dari sisi ketahatan prosedur Berdasarkan pasal 14 peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran KPU menerima pendaftaran partai politik calon baserta pemimpin Bagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan B dengan jadwal sebaik berikut Hari pertama sampai hari ketiga Pekita kebelas dilaksanakan pukul 8 sampai dengan 16 Dan hari terakhir dilaksanakan pada pukul 8 sampai dengan pukul 24 Dalam pelaksanaan waktu pendaftaran dibuka tidak tepat waktu Berdasarkan hasil pengawasan Bawastu pada tanggal 4 Oktober Pendaftaran partai politik calon beserta pemilu di KPU dibuka pukul 8.25 Pada tanggal 7 Oktober pendaftaran partai politik calon beserta pemilu dibuka pada pukul 9.15 Tanggal 8 Oktober 2017 pendaftaran partai politik dibuka di jam 9.15 Tentu ini ingin menyatakan ke Bapak Ibu sahabat-bapak sekalian Bahwa pengawasan yang kita lakukan detail dan melekat dalam proses pendaftaran di KPU RI Dalam konteks penggunaan SIPOL Terdapat tiga temuan dalam proses input data SIPOL oleh partai politik Yang pertama problem di SIPOLnya ya Kadang-kadang macet dan seterusnya saya kira Apalagi kemarin itu beberapa kali terjadi masalah Kemudian traffic upload pada SIPOL juga ketika Salah satu partai seperti Hanura melakukan input pada tanggal 14 Oktober Jam 10 namun data tersebut muncul di SIPOL pada pukul 13 Proses upload data di SIPOL mebutuhkan waktu 180 menit Ini kasuistik tapi dalam pengawasan kami Kemudian SIPOL tidak bisa mengidentifikasi dokumen ganda Seperti yang dialami PSI Tidak ada pemberitahuan notifikasi pada saat melakukan upload dokumen SIPOL Apakah telah masuk telah selesai atau belum Hal ini mengakibatkan partai politik tidak mengetahui apakah dokumen tersebut sudah terupload atau belum Beberapa kejadiannya juga Data di SIPOL ketika sudah di input KPU kan menyarankan itulah yang di copy Yang di hard copy Tetapi ada selisih antara yang sudah di input dengan yang di copy sama teman-teman dari partai politik Akhirnya butuh sinkronisasi Meski masih ada waktu untuk melakukan perbaikan Nah proses pendaftaran partai politik Partai politik melakukan pendaftaran ke KPU pertama kali pada Senin 9 Oktober Nah kira-kira sederhananya partai yang paling cepat melakukan Ceking pemberkasan itu partai Golkar 8 jam 30 menit Nah ini kan belum pernah terjelaskan ke publik bahwa proses telah register lewat SIPOL Kemudian pengecekan sampai butuh waktu 8 jam Yang paling cepat Ada yang sampai 27 jam Dalam 49 jam Dalam hitungan hari yang 8 sampai jam 4 sore itu Artinya apa Kalau ini teridentifikasi di awal Kita sudah pasti membayangkan di hari terakhir adalah Hari dimana banyak partai politik Mendaftar dan kejadian akhirnya Diatur lagi oleh surat edaran Ini yang kami ingatkan Bahwa potensi traffic atau pendaftaran yang banyak sekali di hari akhir Juga harus diantisipasi Sehingga kepastian hukumnya mestinya sudah bisa jelas Bahwa pendaftaran itu tutup Pemberkasan juga sudah selesai Nah ini kan pendaftaran tutup Tapi pemberkasannya masih ditambah Teman-teman sahabat bawah sekalian bisa melihat Di perilis kita tentang waktu lamanya pemeriksaan Termasuk juga Kapan partai itu daftar Kemudian proses menyampaikan data keanggotaan partai politik di kabupaten kota Nah Ada banyak kejadian Ini yang membuktikan di kita Kita terima data sementara 27 provinsi Karena masih menunggu yang belum masuk juga Hampir di 27 provinsi ini Semua partai harus melakukan Apa ya penyesuaian atau pembetulan Karena berkas yang dikembalikan Artinya apa? Memang butuh waktu untuk sinkronisasi Antara data yang direkap di Sipol Dengan bukti fisik Atau EKTP Atau KTA ya Yang dibawah masing-masing pengurus Di KPU Kabupaten Kota Dan ini membuktikan bahwa Butuh waktu Untuk penyesuaian dan penyocokan data-data tersebut Nah SE SE Atau dua SE yang dikeluarkan KPU ini Saya kira sebenarnya bisa Diantisipasi jika Mereka mau mendengarkan Early warning Pengingat dini yang sudah kita sampaikan Dan hasil diskusi kita semalam Juga mereka mengakui Inilah salah satu emergency exit yang Kata-kata terinspirasi dari keinginan kita Untuk mengatur bagaimana Jika pada kondisi tertentu terjadi masalah Nah berharapnya kita pada tahapan lanjutan nanti Tidak lagi banyak SE Tidak lagi bertaburan SE Surat edaran yang membuat Sekarang situasinya di beberapa Jangankan teman-teman panwas Teman-teman KPU juga masih sebagian bertanya Misalnya ketika sampai jam 24 Partai yang sekarang datang Itu belum datang sama sekali Boleh gak memberikan pemberkasan Padahal jelas bahwa pendaftaran hanya di KPU RI Artinya dari sisi kami tentu kita ingin meyakinkan Penyelenggara di semua tingkatan KPU terutama juga harus memastikan Pasukannya di bawah Untuk juga memahami secara Komprehensif peraturan-peraturan KPU Dan surat edaran Jangan sampai memulai tafsir Itu kira-kira hasil pengawasan Sementara yang kita lihat Tentu kita menyampaikan selamat juga Ke semua partai yang sudah mendaftar Sambil nanti kita melihat proses lanjutan Mengawasi proses lanjutan Dari verifikasi pemberkasan Sampai kemudian verifikasi faktual Bagi partai baru Yang itu akan menjadi kunci Partai tersebut bisa ikut pemilu 2019 Atau tidak Dan saya kira proses-proses ini nanti Akan diawasi secara melekat Oleh teman-teman panwas kita Di semua jajaran Terima kasih